Terus pas begitu handphone gue di cek bang Kan gue cerita dong foto-foto stasiun keadaannya gimana-gimananya Di cek handphone gue emang ada penampakan sih bang Ada penampakan kuntinya sih kalo emang diliat Ini tahun 2011? 2011 Yang mana bang? Itu yang dilengkarin Yang ini Wih merinding gue Karena terus terang ya waktu gue kuliah juga di UI itu santer banget kisah Orang tuh yang mahasiswa pulang gitu ke Bogor Tapi dia merasa naik kereta padahal dia tuh lagi jalan di rail kereta Iya cerita itu Sampai akhirnya ditegor sama petugas kan lu ngapain jalan Lah anehnya di stasiun Citaim itu kereta kayak ngerem bang Kayak mulai pelan jalannya gitu Akhirnya Ayah saya bilang Oh ini kereta jalannya pelan nih Saya diangkat sama ayah saya Ayah saya loncat Jadi dari kereta itu loncat ayah saya ke bawah gitu Yang lebih anehnya lagi bang Setelah ayah saya loncat Itu kereta mulai ngegas lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi guys disini siapa yang anak kereta ya Pasti tau banget lagu tadi kereta malam Karena gue juga terus terang anak kereta nih Kalau lagi malam itu Kereta itu sunyi kita ngeluar ke kanan itu ke kiri ke jendela itu ya Gak ada apa-apa cuman gelap doang Nah pertanyaannya Sebetulnya ada gak sih kereta hantu itu? Hari ini gue kedatangan narasumber-narasumber yang punya kisah Mereka itu menaiki kereta yang misterius atau jangan-jangan itu kereta hantu Nah ini waktu itu pernah ada di Twitter nih Nah narasumbernya langsung aja kita undang Halo Mas Enggar Halo Ini anak kereta juga Waktu itu menaiki kereta hantu Ya betul itu kejadian pada tahun 2003 Kurang lebih saat itu saya kelas 3 SD Saat itu saya sama ayah saya ada acara Kebetulan ayah saya seorang pegawai di salah satu akademi perawat di daerah Cikini Ini tahun berapa? Ini tahun 2003 Waktu itu berarti kereta masih ada tukang telur Ada yang nyapu-nyapu ya Kondisinya itu pintu keretanya itu belum ketutup kayak sekarang Terus kayak peronnya juga di stasiun-stasiun besar Terus sekarang sih udah enak ya? Iya sekarang udah enak Terus juga Itu malem-malem? Itu malem-malem Nah Cerita ini kan waktu itu sempat di tweet ya di Twitter ya Di X sekarang? Ya kebetulan saat itu kalau di Twitter itu yang nge-tweet kebetulan mantan pacar Jadi sekarang udah jadi istri Oke Saat itu saya cerita ke dia pengalaman saya naik kereta hantu itu Oke ditahan dulu ceritanya mas Karena cerita ini menurut gue cukup misterius dan menyeramkan Jadi jangan nonton sendirian Langsung aja kita mulai Berikut adalah ceritanya Ya mas Enggar boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Nah ini cerita saya itu pengalaman pada tahun 2003 Itu saya sekitar umur saya itu saya SD kelas tigaan lah ya Nah kebetulan saat itu ayah saya ada acara sosialisasi mahasiswa baru Kebetulan ayah saya itu salah satu karyawan di Akademi Perawat Bang Di daerah Cikini Jadi saat itu ada penerimaan mahasiswa baru Ada acara sosialisasi di Karangbolong, Anyer Nah kita berangkat dari rumah aman-aman aja Naik kereta ke Cikini Terus lanjut ke acaranya di Karangbolong Itu kita sampai sekitar siang Nah lanjut acara sampai selesai itu Kira-kira kita jam 5 sore 5 sore dari Karangbolong Terus kita kembali lagi ke Akper Cikini Itu kurang lebih kita sampai itu sekitar jam 11 maleman Nah sesampainya di Akper Cikini itu Kita ngobrol-ngobrol mahasiswa juga say goodbye gitu kan Kayak biasa aja Nah setelah ngobrol-ngobrol temen ayah saya nanya tuh Mau pulang malam ini katanya gitu Terus mau pulang naik apa katanya Ayah saya jawab Ya kita pulang naik kereta Terus kata temen ayah saya tuh Itu bilang emang jam segini masih ada kereta Pertama itu Terus kedua Saya dikasih uang ongkos tuh sama temen saya nih Buat enggar buat naik bajai katanya gitu Nah setelah selesai kita ngobrol-ngobrol dari Akper itu Kita pulang lah ya kan Keluar dari Akademi Perawat Dari depan itu Itu udah gak ada angkot sama sekali bang Karena posisi tengah malem saat itu Sekitar ya mungkin jam 11 sampai setengah 12-an lah Kurang lebih kayak gitu Terpaksa karena memang gak ada angkutan Itu kita jalan kaki tuh Dari Akademi Perawat ke Stasiun Cikini saat itu Nah kurang lebih saat itu sih Kalau kita jalan kaki tuh 15 menitan ya 15 menitan Nah sebagai informasi Jaman dulu itu 2003 itu Stasiun Cikini Bagian atas tuh kan peron kan Peron kereta Nah yang bagian bawahnya itu saat itu Dia toko-toko parsel Oh Segala jenis parsel ada disitu Nah saat itu memang kondisinya terang Tapi udah gak ada orang sama sekali tuh saat itu Tinggal kayak keranjang-keranjang parsel gitu Yang belum jadi lah Belum dibikin parselnya Dan udah pada tutup Dan udah pada tutup saat itu Nah saat itu memang Toko pun kayak Pasar aja gitu Gak kayak bentuk ruko sekarang Jadi keliatan lah susunan keranjang-keranjang parsel Nah Gak mikir panjang Kita langsung naik ke lantai 2 bang Lantai 2 kita mau beli Karcis saat itu karcisnya masih karcis kertas Yang dibolongin pakai Bolong kertas tuh saat itu Nah itu loket pun udah tutup bang Kondisi udah gelap semua Nah yang bolongin siapa? Enggak sebagai informasi aja Jaman itu tiket kereta itu Belinya kertas Terus ada kondekturnya tuh Tukang ngebolong-bolongin tuh Yang di dalam gerbong Kayak gitu Nah itu kita beli di loket Loket pun udah Udah kosong Udah gelap Ayah saya nanya Masih ada kereta gak ya Jam-jam segini gitu Karena kita saat itu memang gak liat jam bang Nah saat itu juga handphone Gak kayak sekarang ya Android Atau apa Saat itu handphone tuh masih yang handphone Poliponik ya Bilangnya gitu Nah itu gak sempet Ibaratnya kita gak konsen kejam lah Nah kita ada kali disitu Nunggu kereta sekitar setengah jam Celingukan Tengok kanan kiri Nah Sampai akhirnya Ayah saya tuh punya ide Kita Yaudah kita turun lagi aja Kita nginep ke rumah sodara Di daerah kayu manis Saat itu Pulangnya baru besok pagi Kayak gitu Nah terus Sebelum kita pulang Namanya waktu itu kan SD kelas 3 Anak kecil Itu ngotot banget Mau pulang Jadi saya Ngeliat ke arah Kereta Yang ke depok Itu saya ngeliat Jalur kereta Yah kita pulang aja yuk Jalan kaki Kayak gitu Namanya anak kecil kan gak Gak punya pikiran sepanjang itu kan Ayah saya cuman bilang Maksudnya jalan kaki gitu Nah Gak lama dari Saya ngomong kayak gitu Itu datang kereta Dari arah kota Ces gitu kan Nah Sepenglihatan saya Ngeliat kereta dari depan itu Kereta kan depannya itu ada jendela ya Jendela 2 gitu Tempat duduk emasinis Nah itu udah gelap juga Gak ada Gak ada orang sama sekali di depan situ Nah Cuman Di saat itu Memang kita Nunggu-nunggu kereta banget lah Baratnya Dapet kereta kita langsung naik gitu Akhir saya bilang Tuh tuh kereta nger Ya udah naik kita Nah Posisi kita naik itu Di gerbong tengah Jadi bukan yang paling depan Bukan yang paling akhir juga Di tengah itu gerbong keberapanya Saya gak Apal waktu itu Gak inget juga Nah kita duduk di dalam Karena posisi kereta tuh kosong Gerbong itu kosong Nah Sebagai informasi Dulu tuh Kalau kereta jurusan kota Sampai jurusan Bogor Itu ada 2 Stasiun Yang pasti kereta itu berhenti Stasiun Manggarai Sama stasiun Depok Tahun itu ya Belum ada Stasiun banyak Kayak sekarang gitu Nah Se Pasti berhenti lah Kalau Kereta di stasiun besar Berhentinya lama maksudnya Iya berhenti lama Atau Kalau kereta yang langsung pun Di 2 stasiun itu Pasti berhenti bang Kayak gitu Nah Dari Cikini Ke Manggarai Itu kan cuma 1 stasiun gitu Selanjutnya ke Tebet kan Cawang segala macam Nah Itu Di Manggarai pun Itu gak berhenti kereta 14 Nah Disitu tuh mulai ada Kekhawatiran lah Antara Ayah saya sama saya gitu kan Kita khawatir Saat itu Itu kereta bukan kereta penumpang lagi Tapi kereta pulang ke Dipo Ke Bogor Saat itu Nah Saat itu Akhirnya kita berdiri Kita celingukan kan Ngeliatin Kondisi sekitar Karena udah mulai ada kekhawatiran Nah Saat itu Memang Muncul tuh Ada 2 orang Yang pake baju Hitam putih Itu Pake kemeja Kayak Bapak-bapak pulang kerja lah Setelannya gitu Pake sepatu Nah Dari gerbong Yang sebelumnya itu Dari arah datangnya kereta Itu Posisi Dari bangku panjang itu Dia duduknya Nyerong Bang Bang Jadi posisi Badannya itu Sepenglihatan saya Itu ngadep ke kita Duduk kayak gini Nah Yang anehnya lagi Itu Mukanya ditutup Sama koran Gini Kayak gitu Nah Dari gerbong sebelumnya Nah Namanya orang Apa Celinga-celinga kan Ke kanan Terus ke kiri kan Nah gerbong selanjutnya Itu ada lagi Satu Yang sama Persis Kayak gitu Nah Dia duduknya Normal Terus Palai bersandar Ke belakang Kayak posisi orang tidur Sama Posisi muka itu Ditutup juga Sama koran Begini Kayak gitu Nah Cuman Disitu kan Memang Saat itu Belum ada Berita-berita Kereta hantu Jadi Kita mikirnya Oh Kita ada temennya gitu Saya sama Saya nggak Aspek Kita naik kereta hantu Bahkan Kita takutnya itu Saat kereta Zaman dulu itu kan Kereta suka berhenti di sinyal Nah Posisi pintu kebuka Takutnya Tengah malem Ada yang Masuk Loncat Jahat gitu kan Nodong entah apa Saya lebih Apa Takut ke Kejadian itu Ketimbang Kereta hantunya itu Iya Nah Lanjut lagi Kita Jalan terus Itu kereta Berhenti Setiap stasiun Dari setiap stasiun yang kita lewat bang Itu Kita lihat Stasiun itu udah gelap semua Dari stasiun Manggarai Terus Cawang Ya kan Pasar Minggu Seterusnya itu gelap terus Sampai ke Depok Dan Depok pun Kereta itu masih Lanjut terus Kita biasa turun itu kalau pulang Di stasiun Eee Citayem Anehnya Di stasiun Citayem Itu kereta Kayak ngerem bang Kayak mulai Pelan Jalannya gitu Akhirnya Eee Ayah saya bilang Oh ini Kereta jalannya pelan nih Saya di Angkat sama ayah saya Ayah saya loncat Nah Posisi peron itu Tinggi tuh Saat itu Peronnya rendah lah Jadi dari kereta itu Loncat ayah saya Kebawah Gitu Nah Yang lebih aneh lagi bang Setelah ayah saya loncat Itu kereta mulai ngegas lagi Dan mulai kenceng lagi Jalan yang Ya gitu Nah Karena memang Ya udah lah Eee Udah malem juga Udah kecapean juga Akhirnya Kereta udah lewat Kita pulang Jalan Jalan Eee Naik Ojek lah Ceritanya gitu kan Nah Pada zaman itu Itu banyak banget Ojek-ojek pangkalan yang Eee Mangkal Itu di pintu kereta yang Eee Motor mobil lewat tuh biasanya Nah biasanya Deket Opang apa Palang Kereta itu Itu disitu biasanya ada Gubuk-gubuk tuh kan Nah itu biasanya ada opang-opang lah Ojek pangkalan Kita eee Bilang lah ke tukang Ojek Bang pulang Anterin ke Pabuaran Nah posisi rumah saya itu Di Dari stasiun Citayem itu Ke Pabuaran sekitar Kalo naik motor Eee Lima belasan menitan juga lah Lima belasan sampe Setengah jam Nah Terus Si opang ini bingung Nanya ke saya Maaya saya Pak dari mana pak Nah Ya saya jawab Dari Anyer kita Gitu Lah Anyer baru pulang Gini hari Katanya dia gitu kan Terus Iya Katanya udah anterin aja Gak usah nanya-nanya mulu gitu kan Namanya orang udah capek kan Agak sensi juga gitu Ditanyain Nah akhirnya Di jalanan itu Kita ngobrol-ngobrol Ditanyain terus tuh sama Si opang ini Ojek pangkalan ini kan Pak Pak tadi pulang Naik apaan gitu Naik kereta Lah Emang ada kereta Gini hari Katanya Emang lu gak liat tadi Lu nongkrong disitu Kata-kata bokap gitu kan Terus Nanyain itu terus Si opang Nah Kebetulan Di gang rumah saya itu Dulu orang-orang kampung itu kan Kalo Keluarganya besar itu Dia dikuburin di Tanahnya Dia sendiri Gitu kan Nah Ada tanah-tanah Kayak wakaf gitu Yang khusus buat Keluarga mereka Nah itu saya lewat situ Pulangnya Kalo Posisi rumah saya Nah Sampai disitu Si opangnya Nyuruh kita turun Udah pak Sampai sini saja Sampai Sini aja katanya Terus akhirnya Bang tanggung itu Kata ayah saya Sebelah situ udah rumah saya Kata ya Terus kata Si opangnya Udah pak Sampai sini aja Terbalik langsung kabur Terus Ya Ayah saya Bingung kan Tuh anak Eh apa Tuh Abang Gak mau dibayar Sangkain kita Setan kali ya Kata ya Kata ayah saya gitu Akhirnya Terus Setelah kejadian itu Itu gak ada yang aneh-aneh Kayak Gak ada Kita ya pulang Nyampe rumah ya Tidur Tapi Selang Sebulan kemudian Itu Sama Ada kejadian yang sama Jadi Ada ibu-ibu Tengah malem Itu lari di rel Nah Karena Jemen itu kan Opang-opang juga Mangkale kan di pintu kereta kan Ditepak lah tuh Si ibu itu Di daerah depok Kalo gak salah Bu Ngapain di Tengah malem Lari di rel gitu Ibunya itu kaget Tiba-tiba di tepak gitu kan Loh Mas Saya tadi naik kereta loh Nah Dari kejadian itu Ayah saya Mas saya Mungkin kita juga Jalan di rel Lari di rel gitu kan Karena Pada saat itu Saya tadi bilang kan Yaudah ya Ayo kita pulang Jalan kaki aja Gak lama dari situ Ada kereta Kayak gitu Itu sih Pengalaman saya Bersama kereta hantu itu Nah gak lama Kemudian memang tuh Ada berita-berita rumor Kereta hantu Manggarai Kayak gitu Rame tuh Pada jaman itu Gitu Gitu sih bang Itu tadi Berarti di kereta itu Bener-bener gak ada siapa-siapa Kosong semua Pas kita masuk sih Kita gak ngeliat Sampai yang detil banget gitu kan Kosong di gerbong kita Makanya kita Saya sama bokap tuh Duduk Nah Pas lewat Manggarai itu Gak berhenti kan Nah mulai khawatir nih Takutnya Kereta pulang ke dipo Makanya kita Celingak-celinguk Nah Tadi yang sosok Baca koran itu Mukanya gak keliatan ya? Eh Mukanya gak keliatan Dan Kita berdua juga Gak berani Bangunin Takutnya memang Orang tidur gitu kan Jadi ya Kasian mungkin Capek kali pulang kerja Kayak gitu kan Senggaknya Itu Makhluk Memang Manusia gitu Kalau Senggaknya itu Makhluk Halus ya Itu Kita takut juga sih Sama Mungkin Bentuk mukanya Kita gak tau kan Pak Karena kan Pada jaman itu Memang banyak Korban Kecelakaan kereta ya Dan itu Pasti Waktu lagi Tahun-tahun kecelakaan kereta Seti itu ya Kalau gak salah ya Waktu saat itu tuh Ya Kondisinya tuh Kayak Orang naik diatas Kereta Terus Ada yang Apalah Macem-macem yang Kasus kesetrum KRL lah Segala macem Kayak gitu sih Pada saat itu Kalau memang itu Malkalus Kita gak berani juga sih Sama Melihat Wujudnya gitu Bang Nah Kondisi dalam kereta itu Lampunya nyala Apa gelap gimana? Nyala Kayak kereta Biasa aja Kayak kita naik kereta Pada umumnya gitu Kayak gitu Bang Dan baru sadar Kalau itu kereta hantu Pas ada cerita-cerita itu Karena Kejadiannya ya sama Dan jalurnya pun Ya manggarai itu Jalur-jalur manggarai Jadi jalur kereta kota ke arah Bogor gitu Kayak gitu sih Bang Baru sadar ya Baru sadar Bahwa Saat itu kereta apa ini Jangan-jangan kita Nah karena memang Jadwal kereta pada Saat itu Gak sampai kayak sekarang Udah enak kan Sampai malem Terus jadwalnya juga Lebih jelas kan Kalau dulu ya Dibilang kereta terakhir Ya udah nih kereta terakhir gitu Gak ada pemberitahuan dari Pihak Stasiun gitu Bawa kereta terakhir Atau apa Belum Seenak sekarang lah Naik kereta Sampai akhirnya kemarin lu Bikin Twitter dari kisah lu itu ya Ya gitu Nah kalau denger Cerita lu tadi ya Naik kereta hantu ya Gua tuh jadi Keingetan kemarin tuh Baru nonton Film trailer Kereta hantu Judulnya Kereta berdarah Ini menurut gua Trailernya aja tuh Horor banget Wah gila sih Bisa kalian tonton nih trailernya Jadi gua udah bikin list Nanti selama disana mau ngapain aja Jadi kita bisa pelajarin Rutenya dari maket ini Selamat datang di kereta api Sangkara Kereta khusus wisata dengan rute ke resort Sangkara Kalo dari brukurnya sih Kita bakal melewatin 5 terowongan Kalo dari brukurnya sih Terima kasih. Karena setiap kereta ini masuk terowongan. Satu gerbong hilang. Apa-apa disamputin sama tahayun. Kita harus segera ke gerbongan. BUNU MEREKA! Kita harus menentukan kereta ini sekarang, Pak. Sebelum terowongan keempat atau gerbong dua ini akan ikut hilang. Kita semua harus tinggal ke gerbongan. Kalau kita semua mati, ayo. BUNU MEREKA! Nah, bener kan? Horror tuh trailer tuh. Dan inti dari cerita lu berarti baru belakangan lah. Lu baru menyimpulkan kalau kereta yang lu naikin itu ya kereta hantu. Karena gak mungkin ada kereta lagi jam segitu menurut lu ya? Iya, betul. Jadi dari jadwal kereta terus sama kejadian-kejadian setelah itu gitu. Kayak persis sama kayak yang di alamin sama gue sama bokap gue gitu. Jadi banyak lagi kejadian setelah lu ya? Abis dari ibu-ibu tuh ada lagi? Itu ada beberapa cerita lagi yang mungkin kalau diceritain sih kepanjangan sih, Bang. Di daerah Citayam situ ya? Tapi ini tahun 2000-an ya? Tahun 2003-an. Nah, hari ini gue kedatangan juga seorang narasumber nih. Lagi-lagi dia punya pengalaman naik kereta hantu. Dari Cikini lagi. Ini ada apa sebenernya di Cikini? Makanya jangan-jangan ada lagunya tuh. Dari Cikini ke gondang dia. Nah, langsung aja kita panggil narasumber kedua. Ya, hari ini tuh episodenya spesial. Kita sampai datengin dua narsum yang punya pengalaman naik kereta hantu. Halo, Mas Sena. Selamat malam. Malam, Bang. Makasih udah dateng ya. Iya. Waktu itu naik kereta hantu juga? Bisa dibilang begitu sih. Dari mana ke mana? Dari Cikini ke stasiun UI. Jam berapa? Jam kejadiannya sih jam 11 malam naik keretanya itu. Emang tinggal di deket UI? Ngekos sih di situ. Oh, mahasiswa UI? Iya. Wah, gokil nih. Gue dapet narasumber UI yang pernah naik kereta hantu. Wow. Sendirian? Sendirian? Pulang abis dari... Karena terus terang ya waktu gue kuliah juga di UI itu santer banget kisah orang tuh yang mahasiswa pulang gitu ke Bogor. Tapi dia merasanya kereta. Padahal dia tuh lagi jalan di rel kereta. Iya, cerita itu... Sampai akhirnya ditegor sama petugas kan. Lu ngapain jalan? Lah, tadi gue naik kereta dan dia baru sadar ternyata dia jalan di kereta. Itu lu denger juga ceritanya. Kereta itu semua denger sih kayak orang-orang. Iya, gue jadi merinding. Itu viral banget sih dulu jaman kuliah ya. Jaman Twitter juga kan. Akatan kita kayaknya ngayah jawabnya ya, Dan. Oke, langsung aja kita mulai. Berikut adalah... Ceritanya. Ya, Mas Hena boleh ceritanya ala mulanya kayak gimana? Oke, Bang. Jadi begini, Bang. Ceritanya tuh tahun 2011. Waktu itu gue ada tugas buat nonton... Apa namanya pertunjukan teater. Karena dari mata kuliah gue nonton itulah. Dan tempatnya tuh di Taman Ismail Marzuki. Itu teaternya mulai jam 8 malam. Nah, berhubung gue gak pernah ada pengalaman naik kereta. Dan gue juga gak bawa kendaraan tuh kebetulan di kawasan. Jadi nanyalah ke temen. Gimana nih caranya kalau mau ke Taman Ismail Marzuki? Akhirnya dikasih tau lah. Naik kereta. Turunnya di stasiun Cikini. Terus lu bisa jalan katanya gitu. Jalan paling 10-15 menitan lah. Oke lah. Berangkat Maghrib jam 6. Gak ada apa-apa tuh pas berangkat aman-aman aja. Nampai di Taman Ismail Marzuki juga tepat waktu lah. Gak ada kendala apapun. Akhirnya nonton lah teater tuh pertunjukan. Dari jam 8 sampai jam setengah 11. Nah, jam setengah 11 tuh masih sempet... Apa tuh nongkrong sama temen-temen. Makan-makan lah deket tim panas goreng tuh. Gue inget banget tuh, Bang. Habis itu karena temen-temen rumahnya juga di Jakarta. Daira Jakarta mereka bawa kendaraan pada balik. Akhirnya gue juga balik dong karena udah gak ada temen. Balik sendiri. Ngikutin rute jalan yang sama. Saya tadi pas berangkat. Jalan kaki dulu dari Taman Ismail Marzuki. Buat ke stasiun Cikini. Nah, begitu sampai di Cikini emang tuh keadaannya udah sepi banget. Tapi kan emang... Awalnya gue gak tau nih harusnya gimana nih emang kalau jam segini. Karena gak pernah naik kereta itu tadi. Ya gue anggap wajar aja lah. Akhirnya beli tiket ke petugasnya itu ada. Petugasnya tuh tapi mukanya pucet. Pucet dan dia kayak gak ngomong. Gak ada ngomong apapun. Dia ngasih kertas tiketnya. Gue bayar. Ya gue gak pikir panjang lah. Gak pikir pusing lah. Langsung naik ke atas. Karena udah dapet tiketnya dong. Naik ke peron. Udah gitu. Pas di peron tuh emang keadaannya gak ada orang. Cuman gue doang. Dan itu nunggunya juga cukup lama. Kan agak bete ya. Agak bete. Terus gue jalan-jalan sekitar peron. Ambil HP, foto-foto. Udah gitu gue mikir nih. Ini kok kereta lama banget. Gak dateng-dateng. Udah setengah jam lebih lah itu gak dateng-dateng kereta. Wow. Pas begitu ngomong gitu dalam hati. Itu kereta dateng. Kereta dateng. Pintunya kebuka lah. Normal. Naik. Gue naik tuh di tengah bang. Gerbong tengah maksudnya. Nah begitu masuk kereta tuh emang gak ada orang. Gak ada siapa-siapa. Cuman gue doang. Emang mungkin udah malem ya. Udah jam segitu juga kan. Otomatis jam sebelasan lebih. Terus gue ngeliat ke gerbong depan tuh. Iseng ngeliat ke gerbong depan. Sampai gerbong belakangnya emang gak ada orang juga. Oke lah. Gue masih anggap normal lah. Karena emang udah tengah malem lah. Mungkin sepi. Penumpang juga udah berkurang kan. Nah akhirnya gue. Apa namanya. Chat sama mantan lah yang. Eh pacar yang juga mantan sekarang. Chat. Terus. Ini kereta kok sepi banget gitu. Nah dia juga gak punya pengalaman. Jadi ya. Udah malem kali. Jadi sepi. Oke gue anggap wajar bang. Nah gue mulai ngerasa anehnya tuh. Kenapa ini kereta gak berhenti di setap stasiun. Padahal pas berangkat tuh dia di setap stasiun berhenti. Udah gitu. Ada announce-nya gitu loh. Stasiun menggarai. Misalkan gitu. Nah ini gak ada. Dia gak ada berhenti di setap stasiun. Gak ada announce-nya. Dan anehnya lagi. Dia gak ada petugas yang buat ngecek tiket. Yang bolongin kertas tiket itu. Padahal pas berangkat kan ada. Harusnya ada juga dong. Karena kereta normal kan. Nah itu kereta kok gak ada nih. Udah mulai aneh nih. Udah. Aduh ini udah gak beres nih. Tetep. Tetep. Coba tenang. Dan ini kok gak nyampe-nyampe. Lama banget. Pas habis ngomong gitu dalam hati. Itu kereta berhenti di stasiun UI. Pintanya kebuka. Padahal di stasiun sebelumnya dia gak berhenti sama sekali. Loh padahal tadi kan masih di cikini deket-deket. Iya. Langsung sampe di UI. Kecepatannya tuh cepet normal aja gitu. Kayak pas berangkat kecepatannya gitu aja. Ih merinding ya. Tapi emang dia gak berhenti di stasiun. Gak berhenti-berhentinya di UI itu doang. Pas gue abis ngebatin. Ini kok kereta gak nyampe-nyampe ya. Dia langsung berhenti di situ. Pintu kebuka. Yaudah gue turun dong. Turun. Kan biasa tuh kalau di stasiun UI ada tukang ojek yang tidur lah di situ. Kayak ngalong gitu tidur. Karena emang daripada balik mungkin menungguin penumpang pagi. Karena gue bangunin kan. Bang ojek. Karena mau ke kosan. Ke daerah kosan. Terus kata dia. Ojek dari mana bang? Katanya gitu. Dari cikini naik kereta. Ngaco aja naik kereta. Kata dia gitu. Ya itu ada kereta tadi bang. Terus dia masih di perjalanan juga masih nanya terus. Naik kereta apaan bang? Jam segini. Kata dia gitu. Ada kok bang kereta? Nah ini tiketnya ada. Karena emang tiketnya masih kepegang tuh waktu itu. Ini ada nih tiketnya bang. Terus dia kayak diem aja. Akhirnya nyampe kosan. Itu di kosan tuh udah gak ada apa-apa sih. Gak ada gangguan apa-apa. Akhirnya istirahat. Nah besok paginya pas bangun. Badan sakit semua. Badan sakit semua. Terus kaki tuh biru-biru lebam gitu. Kayak abis kecapean gitu lah. Akhirnya gue mutusin buat pulang ke Bekasi bang. Rumah. Rumah kan di Bekasi emang. Kebetulan pas di rumah itu ada saudara yang emang dia aktif naik KRL. Terus gue ceritain kan kejadian semalam keretanya aneh gitu kan. Terus kata dia loh jam segitu mah emang ada kereta. Karena dia kan emang aktif ya naik KRL. Jam segitu emang gak ada kereta kata dia gitu. Terus pas begitu handphone gue dicek bang. Kan gue cerita dong foto-foto stasiun keadaannya gimana-gimananya. Nah di cek handphone gue emang ada penampakan sih bang. Ada penampakan kuntinya sih kalau emang kalau dilihat. Di foto itu. Ada fotonya masih lo simpen? Fotonya ada masih gue simpen. Bawa gak sekarang? Bawa. Boleh gue liat? Boleh. Boleh. Ini bang. Yang dilingkarin nih sama aku. Ini tahun 2011? 2011. Yang mana bro? Itu yang dilingkarin. Yang ini. Wih meninding gue. Itu sadarnya juga pas di rumah. Itu juga yang sadar adik gue bang. Dia nunjukin. Ini kayak gini deh kunti gitu kata dia. Paling kok gue meninding banget ya? Soalnya emang hobi iseng aja daripada ini kan nungguin keretanya nyampe-nyampe. Gak dateng-dateng foto-foto lah. Ini bener-bener sepi gak ada orang siapa-siapa. Gak ada orang. Ini siapa ya? Di tengah-tengah tuh. Asli gue merinding banget. Parah sih. Di tengah-tengah sih. Lu baru sadar belakangan. Pas di rumah jadi adik gue yang ngasih tau malah pas ngeliat HP. Ini kayaknya ada penampakan kata dia gitu. Pas dilihat oh iya juga ya kok kayak kunti gitu di penampakannya. Tapi memang pas lo di kereta itu gak ketemu siapa-siapa ya? Gak ada siapa-siapa. Petugasnya pun gak ada yang buat bolongin tiketnya itu gak ada. Di gerbong depannya juga gak ada orang? Gak ada. Gak ada orang. Sama sekali gak ada orang. Sendiri aja gitu. Di kereta. Itu biru-birunya lu fotonya juga saat itu? Enggak. Emang karena biru-biru mungkin kecapean tapi ya. Tapi lu gak ngerasa jalan saat itu? Enggak sih. Ngerasanya naik kereta. Naik kereta aja. Normal keretanya juga normal kayak pas berangkat. Pas berangkat ke Cikini maksudnya. Pas dari UI-nya. Kereta normal. Gak bayangin sih jangan-jangan cerita yang viral ini cerita lu lagi. Karena akhirnya lu nge-tweet ya saat itu ya? Nge-tweet. Tahun 2012. Tahun 2012 nge-tweetnya malah. Makanya hari ini gue dipertemuin sama lu karena tweet lu. Tahun 2012 udah lama banget. Terus terang ya cerita-cerita horor kereta ini tuh sulit buat ditemuin mas. Iya. Dan gue selalu penasaran sih terkait cerita-cerita horor orang naik kereta gitu. Karena kan ini melibatkan apa ya luar biasa gitu maksudnya. Ada gerbongnya segala macem. Nah gue tuh dulu pernah ngangkat juga gitu ya. Satu cerita tuh yang gue gak bisa lupain tuh. Jadi ada cewek dia pulang dari Bandung ke Jakarta. Setiap mau weekend tuh dia selalu pulang gitu. Nah malam itu dia lagi nunggu kereta. Di seberangnya itu dia ngeliat ada satu cewek pake baju putih dress. Tapi rambutnya panjang gitu. Nah disitu entah kenapa dia tuh kayak kenotis sama satu cewek gitu. Tapi dia kayak bodo amat gitu. Nah akhirnya dia masuk lah tuh ke kereta itu. Nah dia masuk ke kereta. Awalnya biasa aja. Nah kereta jalan. Tapi ketika dia coba nanya ke depannya, ke samping gitu. Itu gak ada yang jawab orang gitu. Kok gak ada yang jawab nih gitu kan. Dan akhirnya dia pengen ke WC. Nah dia pengen ke WC. Pas di WC mati tuh lampunya tuh. Lampunya mati. Dia panik pas dia keluar. Itu udah ada satu konektur. Dia kaget gitu kan. Eh kok dia di depan pintu ini ngapain gitu. Oh mati lampunya ya mbak gitu. Dia ngobrol-ngobrol segala macem. Nah si tadi balik lagi tuh. Pas dia balik. Si cewek baju putih tadi tuh udah duduk di sampingnya. Nah disitu. Wah ini cewek yang tadi nih gitu kan. Cobalah diajak ngobrol lagi sama dia kan. Tapi gak ada yang jawab. Gitu. Jadi disitu dia mulai merasa aneh gitu. Kenapa nih kok di gerbong ini. Semua orang tuh yang diajak ngobrol. Gak jawab dia gitu loh. Dan suasananya tuh kayak. Mungkin lu pernah gitu ya. Gak tau ini. Apa namanya. Kayak. Perasaan doang apa gimana gitu. Tapi kalau di satu tempat yang menurut lu. Kayak lu gak nyaman tuh jadinya gak nyaman gitu. Iya betul. Ngerasa gak sih lu? Rasa gitu. Kayaknya gak nyaman deh gue disini gitu. Nah dia tuh kayak gitu. Dia merinding gitu. Apalagi si cewek itu tuh diem doang gitu loh. Pakai dress putih rambutnya panjang gitu. Nah akhirnya dia keluar tuh bang. Pengen nyari makan lah gitu. Pengen nyari makan dia keluar. Jalan tuh. Sampai akhirnya ke gerbong yang tempat makanan. Iya. Nah disitu perasaan dia udah mulai sedikit enak gitu. Nah terus ada satu orang lah. Ngajak dia ngobrol gitu. Dari mana mbak gitu. Kok kayaknya kayak orang ketakutan gitu. Nah diceritain lah sama dia gitu. Nah gak lama. Si yang tadi ngajak ngobrol nih. Petugasnya nih. Dateng nih kondektur gitu loh. Nah terus dibilang dong. Loh kok kondekturnya beda sama yang tadi saya temuin ya. Loh emang sayang lagi bertugas kata dia. Emang tadi gimana gitu. Disebutin lah ciri-cirinya. Loh emang duduknya dimana kata dia. Duduknya disini kata dia. Hah. Gak ada nomor bangku itu. Dia bilang kayak gitu kan. Loh ada kok mas gini-gini-gini. Orang tas saya masih disana kata dia. Nah akhirnya pas jalan bareng-bareng tuh. Si cewek itu kaget. Karena tasnya masih ada. Gerbongnya orangnya berubah semua. Bukan yang kayak tadi. Disamping dia tuh ada si cewek yang pake baju itu. Disitu dia merinding banget tuh. Tadi tuh gue naik gerbong apa sebenernya. Beda semua orangnya. Orangnya beda semua. Yang itu pada ngobrol segala macem. Di depannya tuh beda segala macem. Itu sih yang masih jadi misteri tuh. Jadi tadi tuh dia naik gerbong apaan. Itu sih salah satu cerita horor kereta yang gue gak bisa lupain tuh. Mungkin sama kayak lu ya. Tadi kok bisa pindahin cepet banget tau-tau. Iya. Langsung ada di UI gitu. Tadi udah berhenti keretanya. Iya makanya buat kalian ya. Yang punya cerita horor kereta boleh banget dong kirim ke gue. Siapa tau bisa gue undang nih. Ya bisa langsung DM IG atau email aja nanti. Karena bakal ada yang bales. Itu sih makanya kalau menurut gue ya. Buat para Lang sama Erjel Satset ya. Cerita-cerita horor di kereta itu selalu menarik ya. Dan gue punya ekspektasi gitu ya. Atau harapan semoga nantinya bakal ada film horor kereta gitu ya. Yang temanya kereta tuh di Indonesia tuh bisa bagus gitu. Mungkin kalau kayak di Korea gitu kan kita pernah tau ya. Ada satu film yang bagus gitu. Nah kemarin gue nonton trailer film kereta berdarah. Harapan gue itu jadi salah satu film horor kereta Indonesia yang bakal. Wah gila sih. Karena nih gue juga dapet bisikan ya. Dari set gerbongnya terus juga set film di keretanya itu. Bener-bener well prepared banget. Satu tahun dua bulan bisa lo bayangin kira-kira nggak. Nah makanya semoga nih harapan gue nih bisa jadi kenyataan. Ini akan jadi film horor kereta di Indonesia. Salah satu yang terbaik. Karena disini juga banyak elemen-elemen keluarganya. Dan juga ada hantu-hantu. Yang selama ini itu nggak pernah ada. Tau-tau muncul nih di film kereta berdarah ini. Makanya buat kalian yang pengen nonton film kereta berdarah. Langsung ajak gebetan, pacar, selingkuhan jangan ya. Temen-temen semua buat nonton film kereta berdarah. Akan tayang serentak di bioskop kesayangan kalian tanggal 1 Februari 2024. Langsung nonton di bioskop. Nah gimana Bang? Lu pengen nonton juga nggak filmnya? Siapa tau scene lu tuh ada tadi di film kereta berdarah? Pengen banget sih pasti. Jangan lupa nanti nonton ya. Dan kalian bisa rasakan sensasi yang berbeda. Nonton film horor kereta berdarah dengan film-film horor lainnya. Bang makasih ya. Udah datang dan bercerita pengalamannya. Jadi ini unik nih. Ternyata kita sama-sama yellow jacket. Dan lu punya banyak pengalaman horor. Ada beberapa yang di kampus sih? Jadi ada satu jembatan gitu ya. Nah dulu itu dikisahkan nih viral banget. Anak UI semua pasti tau. Ada satu cewek yang dibilang dihabisi secara tragis gitu ya. Pakai baju merah di salah satu jembatan yang ada di fakultas UI itu. Nah hantu itu selalu menghantui orang-orang yang lewat sana lah gitu ya. Lu pernah ketemu nggak tuh? Belum sih. Nggak pernah selama kuliah. Tapi sosok lain pernah? Sempat lihat yang di jembatan Texas itu kayak anak kecil malah. Itu maghrib-maghrib. Oke. Gimana nih? Kita angkat nggak nih cerita horor UI di episode selanjutnya? Komen di bawah. Oke ambil baiknya bom burungnya dengan ada kisah-kisah seperti ini. Jangan malah menjadikan kalian takut. Angkat tapi harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ Limon Duru Diri. Ciao. Sampai jumpa.